Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini bersama saya Chandra Gupta Pada kesempatan video kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal pesikotest Masuk Polri tahun 2023 Dan pada kesempatan kali ini Tema atau topik yang akan kita bahas itu adalah tentang logika angka Buat teman-teman yang sedang mempersiapkan tes tahun ini Tonton video ini sampai habis Karena teman-teman akan mendapatkan tips dan trik Untuk mengerjakan soal-soal tentang logika angka Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan soal-soal Seperti di video-video di channel ini Caranya gampang banget Tinggal order e-book modul pesikotest tahun 2023 Linknya sudah ada di deskripsi di bawah ini Teman-teman tinggal klik di link tersebut Dan untuk harganya terjangkau Insya Allah teman-teman mampu untuk membelinya Dan jangan lupa untuk ngeklik tombol like dan subscribe Agar teman-teman gak ketinggalan video-video kami selanjutnya Oke tanpa panjang lebar lagi Kita langsung aja masuk di pembahasan soal yang pertama Ini soal logika angka Waktunya kurang lebih 15 menit Jadi kita diminta untuk mengerjakan soal ini Dengan durasi 15 menit Jadi harus cepat teman-teman ya Nah tetapi disini saya gak akan cepat Cuma saya ngasih tips-tips Gimana teman-teman Supaya lebih cepat Mengerjakan soal Untuk tipe soal seperti logika angka Oke kita langsung aja Nomor 1 Jika X sama dengan 1 per 16 Dan Y sama dengan 16% Maka X lebih besar dari Y B X kurang dari Y C X sama dengan Y D X dan Y tidak dapat ditentukan E X kuadrat lebih besar dari Y Nah pertama-tama kita lihat nilai X Nilai X disini adalah 1 per 16 Sementara Y itu adalah 16% Kita bisa lihat disini Untuk menentukan besar nilainya Itu harus kita ketahui dengan pecahan yang sama Kalau X ini pecahan biasa Kalau Y ini pecahan persen Sehingga harus kita samakan bentuk pecahannya Kita ubah dulu dua-duanya ini ke pecahan desimal Sehingga ketika pecahan desimal Sama-sama pecahan desimal Kita bisa menentukan nilai X dan Y Mana yang lebih kecil atau lebih besar Oke karena itu cara yang paling mudah Itu diubah ke pecahan desimal Pertama-tama kita ubah dulu yang nilai X 1 per 16 Tinggal kita bagi ya 1 dibagi 16 1 bagi 16 gak bisa Berarti ditambah 0 disini Kasih 0,10 bagi 16 masih belum bisa Sehingga disini tambah 0 lagi Jadi 2 kali 0 nya Setelah itu 100 dibagi 16 Ada yang tahu Oke Cara sederhananya 16 itu mendekati berapa teman-teman Mendekati 15 16 itu mendekati 15 ya Nah 15 dikali berapa Supaya dapat nilai 100 Atau mendekati 100 Atau mendekati 100 Yaitu 6 15 kali 6 berapa 90 Sehingga Kalau 15 dikali 6 Berarti 16 juga bisa dikali 6 Oke kita cari 16 kali 6 36 6 kali 1 6 Tambah 3 96 Nah sehingga disini hasilnya 6 6 kali 16 96 Lalu dikurang hasilnya 4 Nah sehingga disini kita tahu nilainya X adalah 0,06 Nah sementara Y 16% 16% itu artinya 16 per 100 16 per 100 kita ubah ke desimal jadinya 0,16 Kenapa? Karena 0 nya ada 2 Sehingga Tanda koma Setelah tanda koma Itu ada 2 angka Nah gitu ya Jadi nilai X Lebih kecil daripada Y Ya X nya 0,06 Y nya itu 0,16 Jadi X Lebih kecil dari Y Oke kita lanjut di soal nomor 2 Soal nomor 2 1 per 4 Berbanding 3 per 5 Adalah Oke Jadi kita diminta untuk membandingkan Pecahan biasa 3 per 5 Nah Sementara disini adalah bilangan asli Jadi kita ubah ke bilangan asli Caranya kita lihat disini penyebutnya 4 Disini penyebutnya 5 Kita cari KPK 4 dan 5 Ada yang tau gak 4 dan 5 itu KPK nya berapa Caranya gampang aja tinggal dikali Ya 4 kali 5 itu adalah 20 Oke Jadi KPK dari 4 dan 5 itu 20 Tinggal pecahan ini kita kali 20 Ya 1 per 4 kali 20 Satunya 3 per 5 dikali 20 20 bagi 4 5 5 kali 1 tetap 5 20 bagi 4 5 4 kali 3 12 Sehingga perbandingannya adalah 5 banding 12 Oke kita lanjut di soal nomor 3 2 pangkat X Sama dengan 64 3 pangkat Y Sama dengan 81 Oke berapa nilai X dan Y Oke kita lihat disini ya 2 pangkat X Sama dengan 64 Artinya 2 kali berapa 2 kali berapa kali 2 kali 2 berapa kali Sehingga hasilnya 64 Ya kita cari 2 kali 2 4 Habis itu kita kali 2 lagi Jadinya 8 Habis itu kita kali 2 lagi Jadinya 16 Habis itu kita kali 2 lagi Jadinya 32 Setelah itu kita kali 2 lagi Jadinya 64 Kita hitungin 2 nya udah berapa 1 2 3 4 5 6 Artinya 2 pangkat 6 Itu sama dengan 64 Oke selanjutnya Oke selanjutnya 3 pangkat Y Sama dengan 81 Berarti kita cari 3 Kali 3 9 Kali 3 lagi 27 Kita kali 3 lagi Jadinya 81 Artinya 3 pangkat 4 Itu sama dengan 81 Sehingga kita bisa lihat Nilai X nya 6 Nilai Y nya 4 Sehingga bisa kita pastikan Itu nilai X Lebih besar daripada Y Jawabannya A Oke soal nomor 4 Ini ada yang kurang Teman-teman ya Setelah saya lihat Di catatan saya Nilai Y itu Bentuknya seperti ini Y sama dengan Dalam kurung Minus 3 Pangkat 6 Oke Kita gak perlu mencari 3 pangkat 6 itu berapa Karena ini nilainya sama Kecuali nilai Angkanya beda Misalnya ini 3 Ini 4 Atau Angkanya beda Itu kita cari Tapi kalau ini nilainya sama Kita buat Perumpamaan aja Perumpamaannya Seperti ini teman-teman Misalnya nilai X Itu adalah 2 Ya Minus Dalam kurung 2 Pangkat 2 Yang satunya Y Itu dalam kurung Minus 2 Pangkat 2 Nah apakah nilainya sama Atau beda Nah pertama-tama Kalau kayak gini Kita kerjain dulu Yang di dalam kurung 2 pangkat 2 berapa 4 Berarti 4 kali minus Minus 4 Nah sementara yang ini Min 2 Pangkat 2 Artinya min 2 Dikali min 2 Minus kali minus Positif Berarti jawabannya 4 Jadi kita gak perlu Pakai angka yang besar Ini 6 Karena konsepnya aja Yang harus kita pahami Kalau minusnya di luar Itu hasilnya negatif Kalau minusnya di dalam Hasilnya Positif Sehingga kita udah Bisa pastikan Nilai X itu Lebih kecil Daripada Y Karena X nya negatif Sementara Y nya positif Oke Nah ini berlaku Untuk bilangan Pangkat genap Kalau pangkat ganjil Misalnya teman-teman ya Misalnya pangkat 3 Sama-sama pangkat 3 Nah itu hasilnya Kalau pangkat genap Itu positif Kalau pangkat ganjil Itu negatif Teman-teman Kenapa Kita coba Lihat 2 Kali min 2 Kali min 2 Min 2 Kali min 2 Plus 4 Plus 4 4 kali min 2 Itu positif Kali negatif Jadi tetap Negatif Jadi kalau pangkatnya Ganjil Itu hasilnya Negatif Kalau pangkatnya Genap Itu pasti Jawabannya positif Nah itu Tipsnya buat teman-teman Untuk soal nomor 4 Oke Kita lanjut Di soal nomor 5 Soal nomor 5 Jika A sama dengan 2 B sama dengan minus 2 X sama dengan A min B pangkat 2 Nah ini jadi kita substitusi Tapi nilai Y nya Ini saya lihat Di catatan saya Karena ini terpotong Teman-teman ya Nilai Y itu adalah B min A Pangkat 2 Jadi dibalik Kita diminta Mencari Nilai X dan Y Caranya tinggal kita Substitusi Kita masukkan nilai A dan B Kepersamaan X dan Y X adalah A min B Pangkat 2 Sehingga A nya itu adalah 2 B nya itu adalah Minus 2 Oke Min dengan min Jadinya plus Sehingga 2 Ditambah 2 Itu adalah 4 4 pangkat 2 Itu adalah 16 Oke Kita masukkan nilai Y Y itu adalah B min A Pangkat 2 Sehingga Min 2 Min A nya 2 Pangkat 2 Min 2 Min 2 Min 2 Artinya Min 2 Min 2 Hasilnya Minus 4 Dipangkatkan 2 Jadi Min 4 Kali Min 4 Hasilnya Positif 16 Karena Min kali Min Plus Disini kita bisa Lihat nilai X nya 16 Nilai Y nya Juga 16 Sehingga Jawabannya Adalah X dan Y Itu sama Nomor 6 Berapa nilai Y Berapa Nomor 6 Berapa nilai X Dibanding Y Nah Y nya udah tau nih 12 Tinggal kita mencari X Caranya gimana Tinggal kita tambah saja Ya Kita tambah Persamaan X itu 5 2 7 8 9 25 Kita jumlah 5 2 9 18 Nyimpan 1 16 Nyimpan 1 4 11 Jadinya 11,46 Sementara Y Sama dengan 12 Sehingga Nilai X Kurang dari Y Yang nilainya Cuma 11 Sementara Y 12 Oke Kita lanjut Soal nomor 7 Jika berat total P Kotak yang masing-masing Beratnya Ki kilogram Dan Y berat Total Ki kotak Yang masing-masing P Kilogram Maka Nilai X dan Y Kita tinggal masukin Kita buat Persamaan teman-teman Ya P kotak Ya P kotak Dikali Ki Kilogram Sehingga Hasilnya P Ki Kotak Per K G Sementara Y Berat total Ki Kotak Dengan P Kilogram Ya hasilnya Ya hasilnya P Ki Kotak Kilogram Bisa kita lihat Nilai P Ki Ini juga P Ki Hasilnya X dan Y Sama Nomor 8 Nomor 9 Jika P sembarang bilangan X sama dengan 3P Pangkat 2 Plus 4 Maka nilainya Nah kita lihat disini Saya cek di catatan Nggak ada nilai Y Y nya tidak ada Dan juga P nya juga kita Nggak tahu Karena disini Menggunakan sembarang Kalau P nya Angka sembarang X nya ini Nggak bisa ditentuin Jadi jawabannya Adalah D Nomor 9 Jika P sembarang bilangan Dan Ki Sama dengan Min 3 P Pangkat 2 Plus 5 Dan Y Min 2 P Pangkat 2 Plus 7 Nah beda sama Di soal nomor 8 Nomor 8 Itu nilai Apa Persamaan X nya ada Y nya Tidak ada Sementara Di soal nomor 9 X nya ada Y nya ada Tinggal kita Substitusi persamaan Ke P Min 3 P Pangkat 2 Plus 5 Kalau nilainya Sembarang Kita bebas Misalnya Saya buat Angka 1 Nilai P nya Jadi P nya Sama dengan 1 Tinggal kita Masukkan Min 3 1 Pangkat 2 Plus 5 1 Pangkat 2 1 1 kali Min 3 Tetap Min 3 Plus 5 Sama dengan 2 Sementara Y Adalah Min 2 P Pangkat 2 Plus 7 Artinya Min 2 Pangkat 1 Plus 7 1 Pangkat 1 Pangkat 2 1 1 1 Kali Min 2 Min 2 Min 2 Tambah 7 Plus 5 Jadi nilai X Kurang dari Y Oke lanjut Tip nomor 10 Jika W X Y Z 4 Bilangan Mana diantara berikut Yang tidak sama dengan W dikali X Plus Y Plus Z Jadi kita harus mencari Dari kelima persamaan ini Yang Tidak sama Oke Perhatikan A A ini bener gak? Bener Jawabannya Kenapa? Kalau kita lihat persamaan W Dalam kurung X Plus Y Plus Z Itu kalau kita kali Ini kali ini Ini dikali ini Ini dikali ini W kali X WX W kali Y WY W kali Z WZ Nah jadi persamaan A ini sama Yang ini Sama atau beda? Sama Karena cuma posisinya aja yang diubah Dari belakang Jadi Dari di depan Jadi di belakang Gak ada masalah Kalau posisinya disini Nilainya tetap sama Yang C Bener gak? WX Plus Y Z Dikali W Kita coba WX Ditambah Y Plus Z W Tinggal kita kali yang ini Kali ini Ini kali ini Ini gak bisa kita jumlah Karena Variable nya beda WX W kali Z WZ W kali Y WY Nah kalau kita lihat Persamaan ini ternyata sama Cuma posisinya ini aja yang beda Tapi tetap sama Berarti C benar Yang D D benar gak? Kalau kita lihat dari persamaan ini Jawabannya Tidak Salah ya Sehingga jawabannya D Oke kita lanjutkan Soal nomor 11 Jika X Sama dengan 1 per 6 3 Dikurang 1 per 6 9 Dan Y Adalah 1 per 65 Dikurang 1 per 67 Oke Kita cari nilai X dan Y Mana yang lebih besar Mana yang lebih kecil Caranya kita Kurang sederhana Seperti biasanya Teman-teman ya 1 per 63 Dikurang 1 per 69 Nah ini kan Kita gak bisa Mengurangnya langsung Karena penyebutnya Ini berbeda Maka Kita samakan Nah gimana Cara menyamakan Penyebut Tinggal kita Kali penyebutnya Ya Kita kali 63 Dikali 69 Ini tanda kali ya Nah setelah itu Kita bagi Dengan penyebutnya Ini dulu 63 Per 69 Dibagi 63 Tinggal 63 nya Dicoret Sisa 69 69 Baru dikali Pembilangnya 1 69 Dikali 169 Oke saya ulangi lagi 63 Dikali 69 Dibagi 63 Itu hasilnya 69 Kok bisa Coba Teman-teman ya 63 Dikali 69 Dibagi 63 Ini kan tinggal Dicoret ya Maka sisanya 69 69 Dikali 1 Tetap 69 Yang kedua Ini dikali Dengan ini 63 Dikali 69 Dibagi 69 Berarti hasilnya 63 63 Dikali 1 Tetap 63 Nah Ini tandanya Dikurang ya Karena disini Dikurang 69 Dikurang 63 Itu adalah 6 Penyebutnya Penyebutnya Tetap ya Oke Sementara yang Y Sama Caranya Kita Kurang Juga 1 Per 65 Dikurang 1 Per 67 Sehingga Penyebutnya Kita Samakan Jadinya 65 Dikali 67 Nah Kita Bagi Dengan 65 65 Dikurang 67 Dikurang Hasilnya 67 67 Kali 1 Tetap 67 65 Kali 67 Dibagi 67 Hasilnya 65 Kali 1 Tetap 65 Setelah Itu Kita Kurang 67 Dikurang 65 Itu Adalah 2 Penyebutnya Tetap Nah Dari Sini Kita Bisa Memas Dari Sini Kita Bisa Melihat Bahwasannya Nilai X Itu Lebih Besar Dari Y Kenapa Nilai X Lebih Besar Dari Y Coba Perhatikan Penyebutnya Penyebut X Itu Nilainya 6 Penyebut 2 Penyebut Y Nilainya 2 Semakin Besar Pembilangnya Atau Nilai Yang Di Atas Itu Hasilnya Akan Semakin Besar Sebaliknya Kalau Nilainya Disini Kecil Dibagi Semakin Kecil Oleh Karena Itu X Itu Pasti Lebih Besar Nah Ini Cara Ini Bisa Untuk Penyebutnya Itu Nilainya Hampir Sama Ya 6 3 6 9 6 5 6 7 Nilainya Hampir Sama Tapi Nanti Akan Berbeda Kalau Arkanya Ini Misalnya Dirubah Misalnya 6 Diganti 7 Itu Pasti Nilainya Sudah 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 Nah Cara Ini Digunakan Kalau Penyebutnya Hampir Sama Oke Jadi Jawabannya A Nomor 12 Jika Sudut Suatu Segitiga Adalah X 2 X 3 X Dan Y 30 Derajat Maka Nilai X Titik Titik Y Oke Nah Teman Teman Harus Tahu Bahwa Sudut Dalam Segitiga Itu Totalnya Adalah 180 Jadi Nilai Yang Sudut Ini X Ini 2 X Yang Atas 3 X Nah Sudut Total Dalam Segitiga Itu 180 Sudut Totalnya Itu Dalam Segitiga Apapun Ya Sama Sisi Sama Kaki Sama 180 Nah Baru Kita Jumlah Sudutnya Ini Persamanya Dalam X Tambah 2 X Ditambah 3 X Sama Dengan 180 X Tambah 2 X 3 X 3 X Tambah 3 X 6 X Setelah Itu Kita Bagi 180 Dibagi 6 Jawabannya Adalah 30 Sehingga Kita Bisa Mengimpulkan Bahwa X Dan Y Itu Nilainya Sama Yaitu 30 derajat Oke Nomor 13 Jika X Harga 1 kg Semen Dan Y Harga 1 kg Paku Maka Oke X Itu 1 kg Semen Sementara Y Itu Adalah 1 kg Paku Mana Yang Lebih Besar Kira Kira Jawabannya Adalah Jawabannya Adalah Yang D X Dan Y Tidak Bisa Ditentukan Kenapa Karena Harga Ini Berbeda Beda Tergantung Daerah Tergantung Toko Ya Setiap Toko Bangunan Itu punya Harga Sendiri Sendiri Jadi Ini Kita Tidak Bisa Membandingkan Karena Tidak Ada Penjelasan Nilai Harga Semen Maupun Harga Paku Oke Jadi Jawabannya Adalah D Ini Secara Logika Seperti Itu Teman Teman Jadi Jangan Kita Mengira Semen Itu Harganya Rp50.000 Belum Tentu Kalau Di tempat Kota A Kota B Kota C Itu Berbeda Jadi Kita Harus Tau Patokan Atau Standarnya Di Soal Ini Berapa Kalau Tidak Ada Berarti Tidak Bisa Ditentukan Kita Tidak Bisa Mengukur Sesuatu Yang Relatif Tidak Pasti Oke Itu Tadi 13 Soal Tentang Logika Angka Kita Akan Melanjutkan Di Video Selanjutnya Oleh Karena Itu Pantengin Terus Channel Ini Karena Kita Akan Membahas Lebih Banyak Soal Soal Tentang Psikotest Untuk Persiapan Masuk Polri Dan Juga Saya Doakan Teman Teman Tahun Ini Bisa Lancar Dan Mendapatkan Nilai Yang Maksimal Dan Lulus Menjadi Salah Satu Peserta Yang Lolos Menjadi Anggota Polri Tahun 2023 Amin Ya Robbal Alamin Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Klik Tombol Like Dan Subscribe Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai